Penyandang disabilitas seringkali dikucilkan dalam masyarakat. Ya, hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat yang minim, sehingga menganggap penyandang disabilitas tidak bisa berbuat dan berkontribusi untuk negara layaknya orang normal. Bahkan, di negara tertentu, penyandang disabilitas diasingkan dan diperlakukan tidak manusiawi karena dianggap membawa keburukan. Padahal, di dalam agama Islam, kita diajarkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik terlepas orang itu terlahir sempurna atau memiliki kebutuhan khusus. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah sahabat-sahabat Nabi yang kekurangan fisiknya tidak menjadi penghalang untuk berjuang di jalan Allah SWT. Mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan Amr bin Jamuh. Karena perlu dipahami bahwa Eropa sendiri bahkan sampai tahun, bahkan lebih dari tahun 1900, mereka masih ada ilmuwan mereka yang berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu, itu dianggap orang yang hanya menjadi beban bagi negara, bagi masyarakat, bahkan kalau menilik jauh ke belakang sampai bahkan di ilmu Yunani, baik di Atena kuno ataupun di Separta dan seterusnya, ilmuwan-ilmuwan zaman itu mereka bahkan menganggap mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ini adalah merupakan cacat yang sumbernya adalah setan, godaan setan atau jiwa-jiwa yang buruk dan seterusnya. Sehingga mereka harus disingkirkan, bahkan ada yang na'udzubillah yang usulannya itu sampai harus memusnahkan mereka. Semua sangat tidak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Amr bin Jamuh merupakan pemimpin Yasri pada masa jahiliyah. Ia memiliki kekurangan fisik pada kakinya, yakni sebelah kakinya pincang dan kondisinya cukup parah. Tidak seperti masyarakat jahiliyah kebanyakan, Amr bin Jamuh terkenal sebagai orang yang pemurah, berperi kemanusiaan tinggi, serta gemar menolong orang lain. Sebelum masuk Islam, Amr bin Jamuh merawat patung berhalanya dengan biaya yang tidak sedikit. Setiap hari, ia bersihkan dan diberi wawangian yang mahal. Ketika ajaran Islam tiba di Yastrib melalui Mushab bin Umir, banyak bangsawan dan pemuka suku setempat yang memeluk agama Islam. Tak terkecuali, istri Amr bin Jamuh yang bernama Hindun dan keempat anaknya. Ya, istri dan keempat anak Amr bin Jamuh memeluk Islam terlebih dahulu dibanding dirinya. Hindun dan keempat anaknya takut jika Amr bin Jamuh meninggal dalam keadaan kefir. Sedangkan Amr bin Jamuh mencemaskan keluarganya yang meninggalkan agama nenek Moya. Oleh karena itulah, keempat puterannya membuat strategi untuk menghilangkan patung berhala milik ayahnya. Berulang kali patung tersebut dipindahkan, namun berulang kali pula Amr bin Jamuh bisa menemukannya. Hingga suatu hari, Amr bin Jamuh berbicara pada patungnya. Jika kau memang berkuasa, maka belalah dirimu sendiri dari aniaya yang datang. Keesokan harinya, patungnya kembali berpindah tempat. Dan ini membuatnya sadar kalau patung berhalanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun akhirnya memeluk agama Islam. Saat usianya tidak lagi muda, yakni 60 tahun. Ada yang lain yang berkebutuhan khusus di zaman Rasulullah SAW, yaitu sahabat mulia Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu adalah sahabat nabi yang secara umur sudah tua. Umur beliau disebutkan sudah 60 tahun setidaknya. Dia sudah tua dan baru masuk Islam tentu. Amr bin Jamuh punya anak-anak, ada empat anak laki-lakinya yang gagah-gagah. Dan Amr bin Jamuh itu punya cacat di kakinya. Beliau pincang, pincangnya cukup parah. Lihat apa yang lakukan nabi SAW. Nabi SAW suatu hari berkata pada Amr bin Jamuh. Kata nabi pada Amr bin Jamuh, Aku pernah melihat, artinya Allah berlihatkan pada nabi Muhammad. Aku pernah melihat, Engkau berjalan di surga dengan kakimu dalam keadaan sempurna. Tidak lagi cacat seperti hari ini. Luar biasa, artinya diberikan harapan, disenangkan hatinya. Seperti itu. Kalau nabi SAW tahu tentang masalah surga neraka karena diberi Allah, diberi Allah, maka kita bisa memberikan kabar gembira di sisi yang lain. Maka ini contohnya, Amr bin Jamuh diberikan oleh nabi SAW kabar gembira. Demikian juga, Amr bin Jamuh, karena cacat, maka kakinya sebelah pincang, maka tentu tidak bisa dibebani hal-hal yang memerlukan kekuatan kaki. Contohnya adalah jihad. Ya, dengan kondisi fisiknya dan usia yang tidak lagi muda, Amr bin Jamuh bertekad ingin menyertakan diri dalam perang badar, seperti yang dilakukan muslimin lainnya. Namun, melihat kondisinya yang tidak memungkinkan, Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Ya, Rasulullah SAW memberikan keringanan untuknya agar tidak berperang. Saat perang Uhud, Amr bin Jamuh kembali ingin bergabung dengan pasukan muslimin. Meski keempat puterannya sudah mencegahnya, namun tekadnya sekuat baja. Amr bin Jamuh menemui Rasulullah SAW untuk meminta izin untuk ikut berperang. Maka ketika Amr bin Jamuh R.A. ingin sekali dia ikut jihad, usia tuanya itu, padahal kakinya saja dia pincang, beliau susah berjalan dengan sempurna. Maka Nabi SAW bahkan ada ayat yang mengatakan, dan nanti Nabi mengatakan juga. Kata ayat Allah berfirman, Orang yang buta, orang yang cacat, orang yang sakit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mereka tidak ikut berperang, tidak ada masalah. Memang itu mereka, dimaafkan Allah SWT. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin Jamuh, karena begini, Amr bin Jamuh ngotot sekali, bahkan dia diskusi hangat dengan anak-anaknya empat orang itu, pokoknya saya harus ikut jihad, saya harus ikut perang. Kata anaknya, ayah sudah tua, itu satu. Yang kedua, ayah pincang kakinya. Biar kami yang berjihad, empat-empat anak itu. Tapi dia tetap ingin. Maka sang anak datang ke Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan, ayahmu dimaafkan kalaupun tidak ikut jihad, tapi tidak mau. Tidak mau, bahkan dia ngotot betul. Dia mengatakan, aku sudah tua ya Rasulullah. Biarkan aku mengakhiri hidupku ini dengan syahid. Maka kemudian dia ikut Rasul SAW di perang Uhud, dan luar biasa, orang tua ini dengan kakinya yang pincang itu, menjadi penyemangat para sahabat yang lain. Bahkan ketika para sahabat perlu penyemangat, maka dia berkata, dia mengatakan dengan berteriak dihadapan semua orang, aku mencium aroma surga dari balik Uhud. Bahkan dia mengatakan, saya ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Perbiasa. Artinya ada pelajaran, bahwa mereka yang diberikan Allah kekurangan seperti itu, semangatlah, seperti Amr bin Jamuh. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kalaupun Allah memberikan kekurangan di situ, Allah justru memberikan kelebihan di situ. Ya, Amr bin Jamuh pun syahid di perang Uhud. Kisahnya menjadi bukti, keterbatasan fisik tak menghalanginya berjuang di jalan Allah SWT. Kisah berikutnya adalah tentang teguran dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW, karena menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum, penyandang Tuna Netera. Seperti apa kisahnya? Abdullah bin Umi Maktum adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah, yang juga bagian dari As-Sabi Kunal Awadun, atau golongan pertama yang memeluk Islam. Meski ia kehilangan penglihatannya sejak kecil, namun tidak mengurangi ketaatannya dalam memenuhi perintah Allah SWT. Tak hanya itu, Abdullah bin Umi Maktum juga dipercaya Rasulullah SAW untuk menjadi muazzin bersama Bilal bin Rabah. Abdullah bin Umi Maktum menjadi muazzin di waktu subuh, sedang Bilal bin Rabah di waktu tahajud. Dan kita nanti semua tahu bahwa Abdullah bin Umi Maktum, adalah sahabat Nabi yang menjadi salah satu muazzin, tukang adhannya Nabi SAW. Dan jangan dibayangkan seperti kita membayangkan hari ini, bahwa seorang muazzin itu hanya seorang pengurus masjid. Muazzin itu di dalam Islam memiliki peringkat yang sangat tinggi sekali. Tinggi sekali peringkatnya, dan bahkan mendapatkan keutamaan di sisi Allah nanti di akhirat. Bahkan para ahli ilmu sampai harus membandingkan, mereka berdiskusi, para ahli ilmu. Sampai begini dialognya, mana yang lebih mulia, muazzin atau imam dalam sholat. Bayangkan, sampai dibandingkan seperti itu, betapa tingginya muazzin. Hari ini kita tidak menganggap seorang muazzin. Abdullah bin Umi Maktum, adalah muazzin bersama Bilal. Bergantian beradannya. Karena Abdullah bin Umi Maktum buta, maka kalau dia harus adhan subuh, maka dia akan dikabari oleh para sahabat yang lain, asbahta, asbahta. Ditepuk pundaknya, dikatakan asbahta, asbahta. Sudah masuk waktu pagi. Artinya kamu harus adhan subuh. Maka beliau akan adhan. Keistimewaan lain yang dimiliki Abdullah bin Umi Maktum adalah, Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa Abdullah bin Umi Maktum, mencintai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW pernah mendapat teguran dari Allah SWT, lantaran mengedepankan para pembesar kuris, daripada Abdullah bin Umi Maktum. Bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Umi Maktum, melainkan pada saat itu, Rasulullah SAW sedang berdialog dengan para pembesar kuris, dengan harapan agar mereka memeluk Islam. Namun Abdullah bin Umi Maktum menghampiri Rasulullah SAW dan minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Al-Quran Karim menggambarkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW bahkan ditegur oleh Allah SWT yang sumber atau faktor awalnya adalah masalah interaksi dengan sahabat Nabi yang tidak bisa melihat, yang buta. Dan peristiwanya dalam sejarah bisa kita baca bagaimana Rasulullah SAW saat itu beliau sebenarnya sedang berdakwah kepada para pembesar di kalangan kuris. Dalam dakwahnya itu Nabi sedang mendakwahi mereka, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang memang buta, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di hadapan, dia tidak bisa melihat. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, Ya Rasulullah bacakan ayat pada saya. Dia tidak tahu Nabi sedang sibuk dengan para pembesar itu. Maka Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, Nabi tidak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Umi Maktum yang memotong pembahasan Nabi dengan para pembesar kuris itu. Maka momentum itu bahkan sudah seperti itu, bahkan sepenting itu, Nabi sedang berdakwah. Tapi itu pun ditegur oleh Allah SWT karena betapa pentingnya mereka, bahkan walau dia tidak bisa melihat, dia buta, tetapi dia adalah orang yang beriman. Maka lebih tinggi lagi terajatnya. Maka harus mendapat perhatian. Ya, Allah SWT menegur sikap Rasulullah SAW ini, penyandang disabilitas seringkali dikucilkan dalam masyarakat. Ya, hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat yang minim, sehingga menganggap penyandang disabilitas tidak bisa berbuat dan berkontribusi untuk negara layaknya orang normal. Bahkan, di negara tertentu, penyandang disabilitas diasingkan dan diperlakukan tidak manusiawi karena dianggap membawa keburukan. Padahal, di dalam agama Islam, kita diajarkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik terlepas orang itu terlahir sempurna atau memiliki kebutuhan khusus. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah sahabat-sahabat Nabi yang kekurangan fisiknya tidak menjadi penghalang untuk berjuang di jalan Allah SWT. Mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan Amr bin Jamuh. Karena perlu dipahami bahwa Eropa sendiri bahkan sampai tahun, bahkan lebih dari tahun 1900, mereka masih ada ilmuwan mereka yang berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu, itu dianggap orang yang hanya menjadi beban bagi negara, bagi masyarakat. Bahkan kalau menilik jauh ke belakang sampai bahkan di ilmu Yunani, baik di Atena kuno ataupun di Separta dan seterusnya, ilmuwan-ilmuwan zaman itu mereka bahkan menganggap mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ini adalah merupakan cacat yang sumbernya adalah setan, godaan setan atau jiwa-jiwa yang buruk dan seterusnya. Sehingga mereka harus disingkirkan, bahkan ada yang na'udzubillah yang usulannya itu sampai harus memusnahkan mereka. Semuanya sangat tidak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Amr bin Jamuh merupakan pemimpin yasri pada masa jahiliyah. Ia memiliki kekurangan fisik pada kakinya, yakni sebelah kakinya pinjang, dan kondisinya cukup parah. Kita yang kurang akalnya itu, bertemu di jalan, kemudian wanita itu berkata, Ya Rasulullah, aku punya keperluan denganmu. Kata Nabi, wahai ibu, silahkan cari kita mau bincang di mana. Di mana kita mau bincang. Maka kemudian mereka minggir, Rasulullah dan wanita itu minggir berdua begitu, kemudian berbincang. Sepuasnya wanita itu menyampaikan, baru pergi. Subhanallah. Kalau Nabi posisinya adalah negara, kalau Nabi posisinya kepala negara, atau Nabi posisinya adalah tokoh di masyarakatnya, maka begitulah. Keperluan orang-orang yang seperti itu, mereka punya keperluan. Harus dengar. Kalimat mereka harus dengar. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditelantarkan, diasingkan. Tidak boleh dianggap bahwa mereka orang tambahan di masyarakat ini. Mereka manusia yang Allah muliakan, apalagi kalau mereka orang beriman. Sehingga wanita itu mendapatkan hak yang untuk didengar. Dan permintaannya pun bisa dipenuhi. Ketiga, jangan menertawakan mereka. Hal yang sering luput dalam pengetahuan masyarakat, sehingga seringkali terjadi adalah, menertawakan penyandang disabilitas, dan membuat mereka berkecil hati atas kekurangan mereka. Ya, mereka yang berkebutuhan khusus, memang perlu usaha lebih dalam menyampaikan pendapat mereka. Namun sayangnya, banyak dari kita belum memahami, bahwa untuk menghadapi mereka, butuh kesabaran dan pengertian. Tentu saja, agar mereka leluasa berada dalam suatu kelompok sosial. Kisah khalifah Umar bin Abdul Aziz, juga khalifah dinasti Bani Umayyah, yaitu tahun 1999 kurang lebih, di mana khalifah Bani Umar bin Abdul Aziz, beli juga mendata, mendata kembali orang-orang yang cacat. Apa pertimbangannya? Bukan hanya masalah makan, bukan hanya masalah tempat tinggal, bukan hanya itu. Tapi, namanya orang beriman, pemimpin beriman, yang dipikirin bagaimana mereka sholat. Ini penting, bagaimana mereka sholat. Maka, contohnya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalian kan laki-laki perlu sholat ke masjid. Kalaupun buta, kan buta hanya matanya. Kalaupun mempunyai cacat kaki, cacat kakinya. Dan seterusnya. Makanya kemudian dibuatkan, dibuatkan kebijakan, baik Al-Walid bin Abdul Malik, ataupun Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan. Yaitu, bahwa negara menggaji, menggaji orang-orang yang tugasnya, mengasuh mereka yang buta, mereka yang cacat, mereka yang tidak bisa jalan, mereka yang lumpuh. Yang fungsinya adalah, kalau masih memungkinkan, dia bergerak ke masjid, dia bergerak ke masjid. Ada yang mengasuhnya, ada yang menuntunnya. Luar biasa dibuat itu. Kemudian mereka dipenuhi makannya, dipenuhi, diberikan harta oleh negara. Kemudian, khalifah berpesan, jangan ada yang mengemis. Jangan ada yang mengemis. Ini menarik solusinya. Bukan hanya mereka dilarang, tapi tidak dipenuhi. Bukan hanya itu. Dilarang mengemis, tapi tidak dipenuhi juga kebutuhannya. Bukan itu. Ini dipenuhi dulu, kemudian dibilang jangan mengemis, karena semua di sini telah dipenuhi. Maka ini adalah, ini adalah merupakan contoh, bahwa dari konsep nabi dan para sahabat, kemudian dia bergerak menjadi, sebuah sistem di negara, dan Islam sudah mengenal sejak awal, belasan abad yang lalu, sebelum zaman ini, hadir. Dan ini bukti bahwa, Islam adalah rahmatan lilalamin, dia adalah kasih sayang untuk semua yang ada. Bahkan termasuk, saudara-saudara kita, yang memiliki kekurangan, dan berkebutuhan khusus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!